Ya oke guys, speak lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Kamis ya John, tanggal 21 Maret 2024 IHSG dalam posisi naik ya. Ya kenapa naik, ini kemungkinan 2 faktor hampir 0,1 ya, sempat turun di akhirnya. Oh sempat turun di akhir ya ternyata ya, oke ada yang tepe ya, gak masalah deh. Ya kemarin kepastian The Fed nurun, dia nahan suku bunga dan dia kayaknya lumayan akan mempertimbangkan untuk memotong suku bunga 3 kali tahun ini, kemungkinan. Itu ada, sehingga positif dan juga kemarin udah penetapan presiden ya, resmi KPU juga udah. Ya itu mungkin membuat pasar saham jadi positif, masuk arahnya positif hari ini ya. Gue yang paling nunggu sih nanti data PDB kita, K1 2024 ini gimana, itu jadi tolak ukur. Kalau itu naik, kemungkinan pasar saham juga naik. Bukan kemungkinan, biasa 99% lah John itu, John. Ya, akan naik, kalau naik ya berarti akan naik juga IHSG. Ya, terus yang ditunggu juga ya penurunan suku bunga ya. Ya, jadi ketika nanti udah mulai turunin suku bunga, The Fed, BI akan ngikutin, ya otomatis pasar saham akan langsung terbang. Biasanya terbang. Dan juga terutama saham perbankan, nanti kan karena bunganya udah mulai makin rendah, biasanya permintaan kredit bakal lebih banyak lagi. Ya, itu John, harapan untuk 2024 akhir sampai 2025 nanti kita lihat. Oke John, gue mau bahas saham Gotoh ya. Saham Gotoh, laporan keuangannya juga. Hari ini naik 3,08% setelah sempat banyak drama. Pandangan gue tetap saham Gotoh ya, John. Tetap dari dulu di IPA gue tetap di mata gue tuh gorengan. Ya, tetap itu adalah gorengan. Jadi ketika lu tahu bahwa nature-nya saham ini adalah gorengan, analisalah secara gorengan. Jangan analisa secara fundamental gitu loh. Permasalahannya ya di Gotoh ini, banyak orang yang identitasnya nggak jelas. Dia main gorengan tapi yang dianalisa terus secara fundamental gitu. Udah nggak nyambung. Jadi begitu laporan keuangannya busuk keluar, jebret panik. Padahal lu mainnya di gorengan. Gorengan kan biasanya nggak terlalu ngaruh. Biasanya ya. Ya, hari ini naik ya. Kalau Gotoh ya, menurut gue karakteristiknya ini buat pemain gorengan ya. Dia tuh kalau lu ambil di gocap, kalau lu suka main gorengan ya udah gocap-gocap mungkin udah bisa akum. Kemungkinan sih. Untuk dia robo banget mungkin berwaktu berapa tahun lagi. Tapi gue nggak tahu pasti lah, John. Jadi kalau lu dapet gocap, biasanya tuh bau-baunya bakal naik. Karena apa? Itu pecinta gorengan semua. Gorengan lover semua di sana. Masuk. Nggak ada hubungannya sama fundamental lah. Ya. Nah, Gotoh. Pali ya. Ya, makanya dia cuma di situ-situ aja, John. Ya, paling gocap. Abis itu naik 80-90. Kalau hoki bisa cepet ke atas lagi digorengnya. Nah, usahakan kalau lu emang mau main gorengan sini, jangan ambil kalau udah, apalagi udah cepet ya. Lebih baik lu hindarin. Itu pasti akan dibawa turun. Mereka pasti tepe, John. Tepe. Nggak mungkin. Ini kan zero sum game di sini lah. Sama. Mereka cuannya dividend nggak ada ya. Cuannya pas saling jualan. Nggak mungkin. Dari 100, lu ngarep 200 ke 300, 400 itu dengan zero sum game itu sulit. Apalagi lembar sum 1 triliun beredar ya. Itu akan sulit. Dan ini sekarang katanya udah 1,1 ya. Abis right issue kemarin. 1,2. Bener. 1,2. Nanti mau right issue lagi kayaknya sih ya. Private placement lagi. Secara fundamental hopeless lah. Hampir hopeless lah. 99% hopeless. Kalau lu bicara secara fundamental. Apalagi ini rugi. Oke lah. Ruginya sebenarnya nggak ada duitnya, John. Itu kan rugi 90T kan. Kebanyakan goodwill aja. Kenapa? Kenapa? Karena Tokopedia sekarang udah punya. Udah yang punya itu TikTok. Udah bukan goto lagi yang punya. Secara fundamental. Kalau lu mau fundamental ya. Berarti goto rugi. Emang. Kehilangan Tokopedia. Udah. Porsinya dia ditopet cuma 25%. Karena gue lupa. 20% apa? 25%. Dapat bisa dikatakan gratis. Nggak dapetnya bis. Bisa dikatakan begitu. TikTok dapetnya. Kan TikTok si goto kan. Sorry. Tokopedia ngeluarin lembersam baru. Nah ceritanya gitu, John. Tokopedia nerbitin lembersam baru. Dimakan. Sama. ByteDance. ByteDance ini TikTok ya. Sehingga dia jadi pemegang sama mayoritas ya. ByteDance ini rugi mah enggak. Duitnya mah mbak. Karena masuk di. Dia kan ibarat injeksi dana. Ke Tokopedia. Terus dia jadi pengendali. Karena duit yang injeksinya dia yang pegang juga. Bukan goto yang pegang. Goto mah gak ada untung ya. Kenapa goto akhirnya mau melepas Tokopedia ya. Karena mungkin ukur beban untuk dia gak kuat lagi. Nanggung beban kerugian ya gak apa-apa. Kalau ada yang mau nanggung kerugian itu silahkan. Bisa jadi. Atau bisa jadi memang tujuan berdiri dari goto tuh memang bukan buat mengembangkan usaha. Ya udah. Mungkin untuk exit aja bisa jadi. Jadi kalau lu mau terus menganalisa saham yang gorengan begini dianalisa secara fundamental. Ini akan jadi the next Amazon segala macem. Kecil lah. Berat kalau kata gue. Bukan gak mungkin sih. Cuman berat aja. Berat ya. Oke. Kita langsung lihat. Ya jadi kayak gini mah sebenarnya lu analisa gorengan aja sih Jon. Kalau lu masuk. Nah analisa feeling aja. Ya feeling mologi memang sih. Analisa gorengan dicampur feeling mologi yaudah. Paling yaudah kalau gocap ya kan. Mantoknya kan gocap ya. Yaudah mungkin gocap itu supporter kuat. 58-56 lu ambil ya. Kemungkinan besok naiknya. Lu tinggal gambling-gambling aja. Gambling lah. Gue bisa dikatakan gamble ini. Gambling-gambling aja. Cap-cip-cup gitu. Eh gue masuk 55. Besok naik gak ya? Kalau turun. Oh ya kalau turun ya. Cuman turun sampe gocap. Ya 55 yaudahlah. Gapapalah. Ya. Nah yang paling kocah. Ketika lah ada di masuk 100. Gue tau ya harga di 100. Lu masih analisanya secara fundamental. Wah ini bakal 200 nih. Gamblingnya tuh apa ya. Analisanya tuh fundamentalnya gak nyambung gitu. Wah ini kayaknya gue tau makin dasyat nih. Gue tiap hari pake gope kok. Gak pake gini-gini. Makin laris nih kayaknya nih. Wah ini udah salah kapra nih kayak begini. Oke. Ya kita lihat ya. Ekuitasnya goto. 2022. 122 triliun ya waktu itu. Dan ini juga 80 triliunnya. Onon tuh goodwill John. Itu aset tak berwujud. Gak ada duitnya sebenarnya. Kira-kira aja menurut dia value-nya. Kalau lu lihat. Berarti yang paling gede tuh value-nya Tokopedia ya. Ketimbang value-nya Gojek. Entah kenapa bisa begitu kalau di goodwillnya. Mana nih. Nah ini goodwillnya kan. Jadi goodwillnya Gojek tuh cuma 4 triliun. Kenapa dia bisa kehilangan. Tahun lalu kan 82. Berarti kan goodwillnya Tokopedia 78 triliun. Sekarang karena Tokopedia udah gak punya goto ya. Goodwill ini menghilang dari. Goodwillnya Tokopedia menghilang. Nah itulah yang dicatat sebagai kerugian. Kerugian 78. Jadi ruginya sebenarnya ada duitnya gak? Enggak. Itu betul. Enggak ada duitnya. Sebenarnya. Ya demikian juga waktu dia catat itu 100. Ekuitas sampai 120 triliun itu sebenarnya juga gak ada duitnya. Enggak ada. Wujudnya itu gak ada. Cuma nama besar aja. Gojek dan Tokopedia. Yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan lagi. Betul gak layak. Nama besarnya layak dihargai segitu. Menurut lo layak gak? Misalnya tadi kan Tokopedia kita lihat ya. Dapat dihargai goodwill itu 78 triliun. Menurut lo nih. 78 triliun itu setara sama Pegas. Perusahaan gas negara atau setara sama. Hampir setara sama. Adro masih lebih gede lah ya. Dia hampir nyamain Adro gitu loh. Terus kira-kira tiga kali lipatnya PTBA. Kalau lo mau tahu nih 78 triliun. Nah menurut lo apakah hanya modal nama doang Tokopedia 78 triliun. Lo bisa setarai nama tiga perusahaan PTBA. Gue balikin lagi ke lo. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue. Kalau gue pribadi gitu loh. PTBA yang ada perusahaannya. Karyawannya begitu banyak. Lagi sibuk nambah betubara di sana kan. Menurut lo tiga kali loh. Tiga kali PTBA ya. Menurut lo bisa disamain ya. Kalau gue. Mungkin agak over ya. Menurut gue. Itu balik lagi ke lo sih. Oke. Jadi sekarang ekuitasnya tinggal 35 triliun. Yang juga. Banyak sebenarnya hasilnya enggak berwujud nih. Misalnya. Setiga triliun ini juga banyak juga aset enggak berwujud. Mana tadi tuh. Ya pokoknya banyak lah. Tadi gue liat sepuluh triliunnya itu termasuk aset enggak berwujud lah. Jadi. Tambah goodwill 4T 24 ya. Jadi mungkin yang berwujudnya dia cuma sepuluh T hanya. Mungkin ya. Bisa jadi. Ya. Nah itu balikin lagi sih ke lo ya. Oke. Lalu lembar saham beredar 1,2 triliun ya. 1,2 triliun. Maka book value-nya 30. 30. Tahun lalu book value masih ada cepe. Sekarang 30 ya. Ya 30 ini pun juga termasuk yang aset tak berwujud tadi. Yang meikian juga tahun lalu 102 itu juga termasuk aset yang tak berwujud. Kalau gue John ya. Sekarang nih kita semacam. Enggak tahu ya. Semakin modern tuh kita. Akal sehat kita tuh lagi di obrak-abrik. Kalau menurut gue John ya. Di mana-mana bisnis yang benar dari dulu John. Apapun itu. Harus masuk ke kantong lo udah bagian itu udah lah. Harus masuk ke kantong lo. Dalam bentuk dividen ya. Itu bisnis yang benar lah. Menurut gue. Mau bisnis apa? Ya daripada bisnis kelihatan canggih gitu kan. Tapi tidak ada bukti keuntungannya apa gitu. Malah cuma cetak rugi terus gitu kan. Yang selalu dipamer-pamerkan adalah EBITDA. EBITDA goto nih contoh. Wah ruginya berkurang nih. EBITDA pendapatannya nambah nih. EBITDA itu pendapatan sebelum pajak segala macem lah. Pokoknya ya. Capai EBITDA. Yang dipamerkan ini mulu. Charlie Munger ya. Gue gak tahu bacanya gimana sih itu. Charlie Munger. Charlie Munger ya. Pokoknya mungkin bicara. Ini yang kemarin udah almarhum ya beliau. Dia bilang. Dia bilang tuh EBITDA tuh bullshit. Dia yang bilang. Bukan gue. EBITDA tuh bullshit. Bullshit aja katanya. Ya gue sepakat juga sih. Pendapatan gede dihitungnya jadi laba. Ya dihitungnya malah rugi. Gak ada laba bersih ya buat apa gitu kan. Gak berguna. Betul. Menurut gue back ke bisnis yang tradisional aja Jun ya. Sebuah pemahaman tradisional aja namanya bisnis. Ada untung laba bersih. Masuk kantong. Harus masuk kantong. Dari laba bersih itu ya mau jadikan EBITDA berapa? 50 persen. 40. 60. Ya terserah berapa. Yang penting masuk kantong. Itu kan bisnis tradisional. Gitu aja. Apapun usahanya ya. Ketimbang ngeliatan canggih. Gini-gini. Gini gak masuk kantong. Ya. Itu aja. Ya sekarang kita di. Akal sehat kita tuh diarahin ke arah sana. Menurut gue sih. Doesn't make sense ya. Ya makanya Warren Buffett kan tetap bertahan pada bisnis yang seperti itu kan. Selalu diejek. Ketinggalan zaman lah. Begini-begini. Tapi ternyata dia masih konsisten mencetak keuntungan dengan hanya paham tradisional. Begitu doang. Oke. Harganya sekarang ada di 67. Ya itu PBV-nya ya. 2,2. Juga ini harus catatannya. Ini pengendalinya termasuk pemegang saham besarnya itu yang kemarin pada rutin jualan. Jualan terus mereka. Karena mereka punya DRP1. Mereka punya DRP1. Jualan mulu. Average mereka DRP1 lah. Labahnya rugi 39T. Dan ini rugi 90. Tapi. Yang rugi aslinya yang berupa duit ya. Kalau lo lihat ada di angka. Ya 10 triliun lah. Ini rugi ini yang benar-benar rugi dalam rupa duit. Sisanya ya 80 itu sebenarnya nggak ada duitnya. Jadi sebenarnya. Ya itu kehilangan Tokopedia ya. Berarti benar ya. Rugiannya itu memang kehilangan Tokopedia. Memang kalau secara pendapatan lo melihat dari 11T dia cetak 14T naik. Betul. Kalau menurut gue ya Jon. Sebuah bisnis itu. Ya oke. Kita akuin lah. Ini hebat. Dia bisa dapet 14 triliun gitu. Berarti kan kalau dia manajemennya waras. Lo pangkas dong. Biaya-biaya yang nggak penting gitu ya. Ini kalau perusahaan waras ya Jon. Dia pasti akan pangkas. Supaya bagaimana 14T ini bisa jadi. Tetap ada sisanya gitu loh. Tapi kenapa. Kenapa terus dibikin rugi. Rugi-rugi-rugi. Ya. Gitu lah. Nggak-nggak make sense aja. Tapi kalau lo senang yang begini-begini. Ya gini emang nggak bisa dianalisa fundamental aja. Ya. Nggak bisa dianalisa fundamental lah kayak gini. Kalau lo. Mau sambung mental jangka panjang. Hindarin saham begini. Lebih baik lo tabung di BR. Lalu ikut bertembang. Dividen dapet. Kapitalgen dapet. Jelas. Nggak perlu drama. Ya kalau ini dikit-dikit drama. Wah ini drama. Mau apa lagi. Ini katanya mau buyback saham. Mau buyback saham. Ini kayak kemarin kan. Nggak ada apa. Nggak ada angin. Nggak ada apa. Tahu-tahu dia jual ke TikTok. Kan jebret. Nanti ada drama. Wah. Siapa pendirinya tuh jual. Oh nanti jual lagi. Apa. Apa itu. Blackrock atau apa sih itu. Ya gue lupa lah. Oh Blackrock jualan. Gitu lagi. Oh ada lagi drama nanti. Banyak banget dramanya. Gila gue bilang. Senang banget loh. Disember drama. Gue sih oga. Oga aja gue jual. Banyak drama. Masuk duit kagak. Di kantong. Agak ada dividennya. Kagak masuk duit. Dramanya segunung. Tapi. Tapi lo percaya deh. Masih banyak orang. Yang terus menerus masuk di sini. Tapi. Dianalisa secara fundamental. Gue ngomongnya. Senang aja nih. Gotoh nih. Lagi mengembangkan sistem baru nih. Sistem. Gopay. Entah ya. Gopay jadi apa gitu kan. Wah ini tenang aja nih. Nanti akan. Selama semua orang masih pakai Gotoh. Eh Gojek gitu. Sekarang berarti udah bukan topet nih. Ya topet. Gojek. Tenang aja. Gojek sendiri ya. Kita jujur lah. Sama Gojek gitu. Dulu kan awar masih eranya bakar uang. Awal-awal kan. Gojek kelihatan murah rame yang pakai. Gojek kan kalau dia nggak bakar uang. Basically cukup mahal loh. Tarifnya basically ya. Ya pasti ada penurunan. Harus ya penurunan pemakaian. Harusnya kan. Pasti dari konsumen. Kalau dia makin mahal. Dari situ aja kita udah tau. Udah sulit pasti dia untuk ngembangin lagi. Udah sulit. Tapi terserah sih. Terus ya gue udah nggak perlu ngomong lah. Ips segala macemnya sebenernya gue males ngomong sih emiten kayak begini. Terus berpotensi nggak John? Bagi dividen. Gue rasa John. Kalau dari awalnya udah di sistemnya udah nggak bener menurut gue. Nggak bakal bagi dividen. Mau dia cuan juga nanti. Nggak bakal bagi dividen. Jadi udah lah. Kalau lu emang mau pensiunan ya John. Mau jangka panjang. Siapin dana pensiun. Lu lupain lah yang begini. Lupain. Wah nanti tapi bisa jadi Amazon John. Amazon kan nggak reik isu John. Amazon itu kan nggak tiap tahun dikit-dikit reik isu. Satu miliar lembar. Nggak ada reik isu dia. Lu indikatornya salah. Ketika lu bandingkan Gotoh dan Amazon itu udah salah. Salah banget. Satu. Satu beneran. Jualan beneran. Dalam arti customer service-nya bagus. Semuanya beneran. Dan dia tidak reik isu. Labahnya bener ada. Bener cuan gitu kan. Yang satu nggak cuan-cuan. Terus bakar duit. Kalau nggak bakar duit. Coba kayak gojek gitu ya. Kalau nggak bakar duit. Apakah orang pada mau masih pakai jasanya. Kita nggak tahu. Nah itu seremnya bisnis kayak gini. Kelihatan rame. Ya toko. Lu punya toko nih. Misalnya beras sekarang 16 ribu. 15 atau 14 lah. Sekitar rangnya. Terus lu buka toko. Tapi lu jual rugi. Lu beli 12 ribu. Lu jual 6 ribu. Toko lu nih. Toko sedeng. Misalnya. Lu jual beras 6 ribu. Yang kualitas bagus apa yang pandan itu ya. Oke 6 ribu. Sedangkan yang pandan mungkin di pasaran 15-14 ribu. Toko lu rame nggak? Pasti rame. Lu jual rugi soalnya. 6 ribu. Lu beli 12 ribu. Tapi lu jual 6 ribu. Rugi lu. Rame nggak? Rame. Rame. Tapi bertanya sampai kapan. Bakar uang gitu. Pasti dia bangkrut suatu hari. Pasti dia bangkrut. Menang rame dong ya. Itu yang terjadi. Gue lihat ya di Shopee dan Gotoh. Ini kan Gojek Tokopedia gitu kan. Kelihatan rame karena dia bakar duit. Jual rugi. Ini kan kerugian terus kan. Pertanyaan sampai kapan dia bisa terus cover kerugian ini? Sampai kapan? Itu gue nggak tahu. Kati hati. Kati hati aja. Tapi kalau lu mau buat spekulasi, gambling-gambling gitu ya. Nyopet-nyopet. Udah pake lah ilmu nyopet. Pakailah ilmu nyopet plus feelingmologi udah. Ketika cuan ya lu hoki. Ketika cuan ya udah hoki gitu. Belum tentu lu percobaan 2-3 berhasil lagi. Belum tentu ya. Nah itulah. Kalau mau nyopet pake ilmu nyopet. Itu aja sih. Oke jadi gue rasa gitu aja untuk Gotoh ya. Kemungkinan. Ya besok ya gitu-gitu aja. Gotoh kan gitu-gitu aja. Abis gue ucap. Uh naik ya goreng. Goreng. Ke 80-90. Kalau hoki dia tercepe. Nanti turun lagi nyongsep. Ya nyongsep. Gitu lagi. Eh nanti naik lagi gitu-gitu aja aja. Oke sampai jumpa lagi video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bawa.